Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita Tentang cara mengatasi entok yang terbang terutama untuk indukan Terus plus nanti kita akan panen telur lagi Ini saya sudah bawa tempatnya Dan kemarin untuk part 1 kita kirim masih di sekitaran Pulau Jawa Yaitu di daerah Jawa Barat Ini nanti untuk pengiriman di luar Pulau Jawa Dan kita akan lihat untuk perkembangan telur yang baru kemarin Dan juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengatasi indukan atau entok yang terbang Dan sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Caturunggas Bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Caturunggas channel Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Caturunggas channel Oke langsung saja kita ke kandang nomor 2 Kita sudah masuk di kandang nomor 2 Dan kita akan lihat untuk perkembangannya di sebelah sini Ini kemarin saya ambil 10 butir dan ini sudah nambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 Jadi sudah 10 Karena informasi kemarin saya informasikan untuk Yang nalur itu 2 indukan dalam 1 hari Jadi ini sudah ada perkembangan nambah 2 Jadi ada 10 butir Nanti kita akan ambil 8 butir Karena untuk permintaan pengiriman ke Bangka Belitung Untuk edisi kali ini Kita akan kirim 8 butir sesuai permintaan Terus kita lihat dulu untuk yang di sebelah sini Ini masih ngeram Kita biarkan saja Terus yang di sebelah sini untuk Nomor 3 ini masih kosong Dan kemarin yang ada telur baru di sebelah sini Ini ada 2 butir Yang kemarin update mengikuti video Caturunggas Tentunya tahu baru 1 Dan ini sudah ada 2 butir ya Sepurah Alhamdulillah Oke Kita nanti akan Ambilin telurnya Nah di sebelah sini Jadi kita skip saja Sekedar tambahan informasi ya Jadi kita akan bahas tentang Ini ya Mengatasi entok yang terbang Terutama untuk indukan Biasanya kalau untuk yang terbang itu ya Biasanya Itu yang betina ya Karena untuk betina itu Lebih cepat untuk tumbuh bulu sayap Jadi kalau teman-teman Menandai Sekitar Umur 3 bulanan Itu yang Cepat nutup Itu biasanya betina 2 bulan atau 3 bulan Terus Apakah untuk yang jantan Tidak ada kemungkinan untuk terbang? Bisa Ya itu faktornya Mulai dari kurang pakan juga Karena ringan untuk bobotnya Bisa juga Kalau untuk jantan ini jarang ya Karena jantan itu Biasanya Bobotnya itu Lebih Bagus Dibandingkan betina Nah jadi Untuk Pertanyaan teman kita Tadi Sangat bagus Kalau di catur unggas Jadi sebelumnya Di catur unggas ya Ini pengalaman catur unggas aja Mungkin Ada yang kurang Setuju ya Sah ya Karena untuk Suatu peternak itu Ada yang Beda Memiliki alasan tersendiri Karena ini Satu hal yang Pro dan kontra Jadi kalau di catur unggas itu Untuk perlakuannya Biasanya mencabuti Bulunya Teman-teman Bulu bagian sayap Terutama Jadi Yang Bermasalah itu Ketika Entok Terbang Itu adalah Untuk Bulu bagian sayap itu Sudah terlalu panjang Bagian sayap Nah itu Biasanya Kalau di catur unggas Itu yang Betina Kalau yang jantan Tidak pernah Teman-teman Tidak pernah Mungkin karena Berat ya Bubutnya Bubutnya berat Terus Juga Saiznya besar Nah itu Saya cabutin Nanti Ada buktinya Kalau di catur unggas Itu dicabutin Bulunya Karena Untuk keuntungannya Sendiri Kalau dicabutin Teman-teman Untuk Bulu itu Istilahnya Seperti rambut Seperti rambut Ketika Dia Kalau rambut itu Dicabut Untuk Tumbuhnya itu Bagus Kalau dipotong Itu biasanya Lama-kelamaan Akan berubah Menjadi Biasanya keriting Atau rusak Kayak gitu Nah itu Sama dengan Untuk Bulu Entok ini Kalau Yang masih kecil Itu biasanya Dipatuk Sama temannya Itu patah Patah-patah Di bagian Pembesaran Biasanya Yang pejantan Itu kemarin Juga Di catur unggas Jadi saya Enggak Perlihatkan Contohnya Karena itu Nanti Akan terlihat Juga ada Darahnya Nanti Kena Strike Dari Youtube Nah itu Kalau enggak Dicabut Akan Membusuk Untuk Pangkalnya Pangkal Sisa Dari Bulu Sayap Ya Tapi kalau Dipotong Itu nanti Resikonya Akan Rusak Ya Rusak Itu Karena untuk Kemotongannya Sendiri Mungkin Separuh Dari Sayap Separuh Itu nanti Lama Kelamaan Akan Istilahnya Rusak Ya Teman Teman Enggak Enggak Bagus Lagi Memang Itu Bener Memang Itu Bener Terus Itu Nanti Teman Teman Bisa Lihat Di Video Nanti Kalau Untuk Bulu Ini Ada Yang Memang Harus Diregenerasi Atau Dikanti Ya Itu Biasanya Bulu Tua Bulu Tua Itu Jirinya Apa Nanti Teman Teman Bisa Lihat Ketika Caturunggas Perlihatkan Untuk Stok Cabut Bulu Sayap Di Caturunggas Karena Masih Belum Saya Uangkan Itu Banyak Sekali Yang Tanya Lumayan Untuk Harganya Juga Jadi Menurut Saya Itu Lebih Bagus Memang Dicabut Apalagi Kalau Untuk Entok Yang Udah Tua Itu Harus Dicabut Nanti Tumbuhnya Bagus Dia Akan Regenerasi Menjadi Bulu Muda Seperti Itu Jadi Kita Lihat Untuk Stok Bulu Cabutan Entok Di Caturunggas Kita Lihat Dulu Teman Teman Dan Ini Hasil Cabutan Dari Bulu Sayap Untuk Untuk Bulu Sayap Sendiri Saya Memang Mengumpulkan Kayak Gini Ya Teman Teman Jadi Ada Dua Jenis Untuk Pecabutan Bulu Sayap Ini Kalau Untuk Bulu Yang Tua Umurnya Tua Terus Indukan Tua Juga Atau Memang Harus Masa Pembaharuan Itu Biasanya Di Ujung Ini Kalau Dicabut Sudah Tidak Ada Sisa Darah Ataupun Daging Tapi Kalau Yang Masih Muda Umur Maksudnya Untuk Bulunya Ini Bulu Muda Itu Disini Kalau Dicabut Pasti Tersisa Darah Dan Daging Biasanya Seperti Itu Jadi Saya Mencabut Kalau Untuk Dicatur Unggas Ini Bisa Juga Kita Nominalkan Atau Kita Uangkan Ini Sudah Terkumpul Segini Biasanya Sudah Ada Yang Mawar Untuk Satu Kilo Sekitar Seratusan Lebih Untuk Bulu Sayap Ini Tapi Ini Belum Ada Satu Kilo Saya Akan Ngumpulin Terus Jadi Kalau Yang Masih Ada Darah Biasanya Saya Kasih Obat Serangga Atau Hid Seperti Ini Tapi Kita Jemur Dulu Nanti Kalau Langsung Dimasukkan Kesini Itu Akan Biasanya Akan Busuk Bau Terus Ini Sudah Ada Tambahan Baru Lagi Seperti Ini Kita Cek Dulu Nah Kayak Gini Teman Teman Ini Sisa Sisanya Sisa Sisa Kalau Bulunya Mudah Ya Mungkin Ada Pendapat Lain Dari Teman Kita Atau Teman Teman Yang Mungkin Tidak Tiga Atau Lebih Baik Dipotong Itu Terserah Teman Teman Jadi Awalnya Tadi Saya Sudah Menjelaskan Dan Pada Akhirnya Nanti Tergantung Teman Temannya Jadi Bisa Di Kolom Komentar Untuk Memberikan Pendapat Pendapatnya Gimana Memperlakukan Untuk Entok Yang Terbang Di Tempat Teman Oke Teman Tadi Sudah Saya Perlihatkan Untuk Bulu Entok Stok Di Caturung Gas Jadi Mungkin Cukup Jelas Untuk Teman Teman Jadi Pada Intinya Kalau Di Caturung Gas Perlakuannya Dicabut Aja Nanti Bisa Tumbuh Lagi Bisa Tumbuh Untuk Bulu Baru Di Bagian Sayap Dan Itu Nanti Lebih Bagus Lagi Untuk Warnanya Lebih Putih Dan Ini Hasil Untuk Panenan Nah Ini Bagus Bagus Untuk Telurnya Nanti Kita Packing Untuk Pengiriman Ke Bangka Belitung Dan Semoga Nanti Bisa Letas Semua Dan Bisa Memberikan Bibit Yang Bagus Untuk Teman Customer Semua Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Pecinta Unggas Seperti Caturunggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Caturunggas Channel Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Informasi Dari Caturunggas Channel Tidak Sampai Di Bisa DM Langsung Di Instagram Caturunggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Caturunggas Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelancaran Riski Serta Pelindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See Next Time Sampai